Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak ibu semua Semoga kesehatan, selamatan, dan rezeki yang melimpah Selalu diberikan kepada Bapak ibu guru semua Dimanapun Bapak ibu semua berada Oke, hari ini kita akan belajar membuat gambar 2 dimensi Di Mastercam 2024 Untuk program upskilling dan reskilling Latihan 1 disini Bapak ibu Di latihan 1 disini kita akan mempelajari Bagaimana cara menggambar mulai dari awal di Mastercam Membuat line, kemudian membuat lingkaran Arc polar tentu saja Kemudian kita bisa menggunakan sistem koordinat di Mastercam kita Disini kita perhatikan dulu latihan 1 disini Bapak ibu Dimana ada rectangle ya Atau sebuah garis seperti ini Dengan panjangnya adalah 90 Tingginya adalah 60 Kemudian di dalamnya ada pusur Dengan radiusnya 40 Kemudian sudutnya 120 derajat Yang pertama kita akan menggambar dulu adalah rectangle nya disini Nah, karena kita akan mempelajari gambar mulai dari awal Lebih baik kita akan mempelajari Menggunakan atau membuat suatu garis Dengan sistem koordinat dulu Misalkan titik 0 kita berada di sebelah sini Misalkan seperti itu Bapak ibu Dimana ini titik disini adalah X0 dan Y0 Maka kita akan buka dulu di Mastercam nya Kita bisa menampilkan kuadran nya seperti ini ya Bapak ibu Dengan cara kita menekan tombol F9 Atau kalau misalkan tombol F9 kita tidak berfungsi Kita bisa mengaktifkan kuadran nya disini Kita masuk ke menu view Kemudian kita bisa aktifkan show access nya disini Bapak ibu Nah, disini kita bisa menampilkan dan menghilangkan show access nya disini Maka karena kita 0 nya disini Kita akan menggambar di kuadran 1 di sebelah sini Bapak ibu Oke, kita kembali ke sini Pertama kita akan membuat dulu garis horizontal dengan panjangnya 90 Maka disini titik awalnya adalah X0, Y0 Kemudian titik kedua berarti X90 dan Y nya adalah 0 Maka kita panggil menu wireframe Kemudian kita panggil perintah line endpoint dari sini Kemudian kita bisa memasukkan koordinat awalnya Yaitu yang disini Atau kita bisa memasukkan kursor berada dimanapun ya Langsung kita ketikkan 0, 0 Maksudnya disini adalah 0 ini adalah sebagai X, pembatas Kemudian angka berikutnya adalah sebagai Y Sebenarnya disini ada 3 buah koordinat Bapak ibu Sebenarnya 0, 0 ini sama saja dengan 0, 0, 0 Artinya ini adalah Angka pertama adalah X Angka kedua adalah Y Dan angka ketiga adalah Z Atau ini bisa kita isikan saja seperti ini X0 ini juga sama Spasi Y0 Kita bisa menuliskan juga seperti ini Bapak ibu Tapi yang lebih cepatnya kita bisa 0, 0 saja dimana Angka pertama adalah X Kemudian koma adalah pembatas antara X dengan Y atau dengan Z Kemudian angka kedua adalah nilai Y nya Kita tekan enter Maka kita akan membuat garis awalnya adalah dari titik X0 dan Y0 Karena kita mau berajak ke arah kanan Maka langsung kita ketikan tujuan akhirnya yaitu di X90 Y nya adalah 0 Bapak ibu Jadi X nya adalah 90 Koma pembatas X, Y nya Kemudian Y nya adalah 0 Kita tekan enter Maka dia akan memposisikan sebagai seperti ini Dimana ada garis berwarna bermuda Yang artinya sebenarnya kita bisa mengubah parameter panjangnya dan sudutnya yang disini Bapak ibu Nah ini sudah 90 dan sudutnya adalah 0 derajat Baik kita lanjutkan sekarang Kita sudah membuat garis yang disebelah bawah disini Selanjutnya kita akan membuat garis yang disebelah atas disini Bapak ibu Dengan jarak 60 Atau tujuan akhirnya adalah X90 dan Y nya 60 Bapak ibu Tentu saja di titik 0 nya, titik awalnya adalah di sebelah sini Maka kita lanjutkan tidak perlu kita klikkan lagi line end point Karena disini masih berfungsi atau aktif perintah line end point Maka selanjutnya kita akan membuat garis secara vertikal disini Bapak ibu Maka kita bisa klikkan saja garis di sebelah sini Seperti titik awalnya Kemudian tujuan akhirnya adalah X90 dan Y nya adalah 60 Langsung kita ketikan X nya 90, Y nya adalah 60 Seperti itu 90, 60 Kita tekan enter Maka akan terbentuk garis vertikal dengan panjang 60 dan sudutnya adalah 90 derajat Ini nanti akan saya jelaskan kenapa kok sudutnya 90, kenapa kok 0 dan seterusnya Lanjut lagi kita lihat gambarnya Sekarang berada di posisi disini Bapak ibu Sekarang kita akan beranjak atau membuat garis horizontal ke arah kiri Dengan titik 0 nya atau titik awalnya adalah disini Kemudian tujuan akhirnya, tujuan end point keduanya adalah di X0 Karena disini kan X0, Y0 Maka disini tentu saja X nya juga 0 Tapi Y nya masih 60 Bapak ibu Jadi X nya 0 dan Y nya 60 Maka kita klikkan saja disini Klik Kemudian kita inputkan tujuan akhirnya yaitu 0, 60 X nya 0, Y nya 60 Enter Maka akan terbentuk garis horizontal seperti ini Dan lanjutnya kita akan tutup garisnya ini dengan cara kita klikkan saja Disini kemudian klik kedua adalah disebelah bawah disini Maka disini akan terbentuk suatu rectangle dengan ukuran 60 tingginya dan panjangnya adalah 90 Ini sudah selesai Bapak ibu Kita klik OK dulu Oke Setelah ini sudah selesai kita akan membuat booster nya dulu di tengah-tengah disini Maka perintahnya disini masuk di menu wireframe Kemudian kita bisa klikkan edge point disini sebelah kanannya ada panah kecil disitu Kita bisa klik kemudian kita bisa memilih arc polar Arc polar kita klik kemudian kita bisa inputkan enter center point Maka center point nya adalah 45,10 Gimana X nya adalah 45 dan Y nya adalah 10 mili Kita tekan enter Maka dia akan seperti itu Kita bisa tarik seperti ini ya Kemudian kita bisa klikkan saja bebas ke arah luar seperti ini Karena kita masih belum bisa menginputkan radiusnya disini Yang bisa kita inputkan adalah sudut awal dan sudut akhirnya seperti ini Maka sudut awalnya kalau kita lihat gambarnya disini Adalah 120 disini Ketika disini 120 maka yang kita cari adalah disebelah sini Maka 120 dibagi 2 ketemu 60 Maka 90 dikurangi 60 ketemu 30 derajat untuk yang sudut disebelah sini Maka sudut awalnya pertama adalah 30 Enter Enter lagi untuk mengeksekusi atau mengaplikasikan itu ya Kemudian sudut keduanya adalah 120 ditambah 30 derajat disini Jadi total 150 derajat Bapak Ibu Kita masukkan disini 150 derajat Enter Enter lagi untuk meng confirm sudut kita Maka kadia akan seperti ini Gimana garis atau busur radiusnya disini Berubah menjadi biru muda Yang artinya kita bisa mengubah radiusnya disini Bapak Ibu Kadia sederhana 40 Enter Dan kalau kita lihat parameternya sekarang Radius 40 Diameter tentu saja Kali 2 yaitu 40 kali 2 ketemu 80 Kemudian start angle nya adalah yang hijau disini ya 30 derajat Kemudian end angle nya disini adalah 150 derajat Bapak Ibu Kita bisa klik ok Untuk mengakhiri perintah Akpolat disini Kita klik ok dulu Langkah berikutnya adalah kita membuat kulitnya Kulitnya disini Radiusnya adalah 4 Maka tinggal kita bisa gunakan perintah offset Bapak Ibu Dan kita bisa mengaktifkan perintah slot Kita masuk perintah offset Berada di menu wireframe Ya menu wireframe Kemudian disini Sebelah kanan sendiri disini ada perintah offset entity Kita klik offset entity saja Berikutnya Dari sini Metodenya kita bisa membuat Copy Move Join Atau slot Bapak Ibu Nah ini Slot ini yang kita gunakan sekarang Kita pilih slot Kemudian distance nya ini kita isikan Radius nya yaitu 4 Kemudian karena kita Ada 2 sisi ya Sisi di atas dan sisi di bawah Otomatis kita bisa menggunakan yang Both side Kita klik on Both side nya Sehingga ketika kita klikkan radius nya disini Atau plus side nya disini Otomatis dia akan membuat kulitnya Seperti ini Bapak Ibu Oke Kita simpan Sebagai latihan 1 Bapak Ibu Kita selesai aja Latihan 1 misalkan Kemudian untuk latihan kedua Seperti ini ya Kita akan beranjak menggunakan garis Dan panjang kemudian sudut Kalau yang latihan 1 kita fokus ke koordinat Kalau yang latihan 2 kita fokus membuat garis dan panjangnya dulu Disini ada garis 80 x 80 ya Sehingga mematuk suatu rectangle ukuran 80 x 80 Ini kita file nya dulu Aktifkan kuadran nya dengan cara kita menekan F9 atau kita bisa masuk ke menu view dan menu To access nya ini Kita masuk ke menu wireframe kemudian kita pilih line end point Dari sini kita bisa klikkan saja dulu disini Kita akan membuat garis horizontal dulu seperti ini misalkan Dari titik 0,0 disini atau titik origin nya kita klik Kemudian kita klikkan ke arah sebelah kanan dulu seperti ini Sehingga disini akan menjadi garis perwarna biru muda Tetapi dia masih bisa kita isikan linknya disini Yang diminta adalah 80 Enter Sehingga garis disini akan memanjang Ke Panjang 80mm Kemudian dari sini kita klik Ke arah atas kita buat garis vertikal Kita klik lagi Kemudian masukkan length nya juga 80mm Enter Dari setelah atas disini kita klik Ke arah kiri Secara horizontal Kemudian kita masukkan panjangnya 80mm Enter Terakhir kita tutup dari sini Ini kita klik dan kita arahkan ke arah bawah disini Kita klik ok Sehingga rectangle ukuran 80x80 sudah selesai Kemudian setelah ini kita akan membuat lingkaran Dimana lingkaran disini titik tengahnya ada di posisi tengah-tengah yaitu 40,40 Perintahnya adalah kita membuat circle center point bapak ibu Dari sini kita langsung masukkan enter center point Dan tidak perlu kita buat garis bantuan Karena kita sudah tahu titik 0 nya berada di 40,40 Langsung kita tulis 40,40 Enter Kita tarik ke arah luar Seperti ini misalkan kita klik Kemudian kita isikan radius nya Radius yang diminta adalah Atau diameter yang diminta adalah 60mm Maka kita masukkan di kolom diameter Dan kita isikan diameternya adalah 60mm Kita tekan enter dan kita klik ok bapak ibu Untuk menyelesaikan perintah circle center point Center point nya sudah selesai Terakhir adalah kita membuat pusurnya disini Ya pusurnya disini Sudut awalnya adalah 23mm Sudut terakhirnya disini Berarti disini adalah sama dengan disini Jadi disini 60mm Maka disini juga 60mm Maka dari sini ketemu 23mm Dan sudut akhirnya adalah Ini Seperti 3 daripada lingkaran Ketemu 270mm Ditambah 30mm Maka ketemu 300 derajat Maka kita perintahnya adalah membuat circle Atau Akpolar ya Akpolar Titik tengahnya berada di tengah-tengah lingkaran Sama disini Kita klik Arahkan ke arah luar Sudut awalnya adalah 23mm Enter Enter Kemudian sudut terakhirnya adalah 300 derajat Enter Enter Nah disini Akan terbentuk suatu pusur seperti ini bapak ibu Jadi Kadang-kadang pusurnya tepat Tapi kadang-kadang dia terbalik disini Kalau misalkan pusurnya terbalik Kita bisa memilih Divine Arc atau Inverted Arc seperti ini ya Kita bisa memilih Mana yang dikira Cocok Untuk gambarnya yang disini Untuk saat ini kita akan memilih Divine Arc saja Karena yang diminta adalah yang disini bapak ibu Kemudian sudutnya Atau radiusnya sekarang Radiusnya adalah 20mm Kita isikan radiusnya 20mm Enter Kemudian kita klik Apply Karena kita masih membutuhkan fungsi daripada Arc Polar disini Apply Kemudian kita membuat lagi Enter Center Point Sama Di titik tengahnya yang disebelah sini Kita klik Arahkan keluar Kita klik Kemudian sudut awalnya Kita cek Nah disini 60 derajat Maka sudut awal adalah 90 ditambah 30 Masukkan disini Sudut awalnya adalah 120 derajat Enter Enter Kemudian sudut terakhirnya Yang disebelah sini Adalah Ini Separuh lingkaran adalah 120 180 Kemudian ditambah 23 Maka 180 ditambah 23 derajat Kita masukkan saja 180 derajat Ditambah 23 Enter Enter Selanjutnya kita isikan saja Radiusnya sebesar 20 Enter Dan kita selesaikan dengan cara kita klik Oke Ini sudah selesai Berikutnya adalah kita membuat Offset Tentu saja kita menggunakan perintah slot Listanya adalah 4 Dan kita pilih Both Sidenya Tinggal kita klikkan saja 2 buah bursor tersebut 1 Dan 2 Maka gambar latihan kedua sudah selesai Kita klik oke Dan kita simpan Kasih nama Latihan 2 misalkan Save Maka latihan 1 dan latihan 2 sudah selesai Sekian dari saya Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!